selamat datang di channel berita harian persija channel yang akan membahas berita persija terkini jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe BRI Liga 1 Persija diimbangi Barito Putra setelah Marko Motta gagal penalti Angelo Alessio Murka pelatih persija Jakarta Angelo Alessio kecewa dengan raihan satu-satu saat melawan Barito Putra pada laga ke-11 BRI Liga 1 pada laga yang digelar di Stadion Mohamedi Subroto Magelang persija Jakarta harus kebobolan lebih dulu pada menit ke-15 melalui aksi Alexander Raki namun persija berhasil menyemakan kedudukan pada menit ke-26 melalui gol Marokosini saya rasa pada pertandingan bebak pertama kami menciptakan 2 hingga 3 peluang untuk mencetak gol sayangnya kami kebobolan meskipun akhirnya mampu mencetak gol penyeimbang kata Angelo Alessio pada bebak kedua persija tercatat mendapatkan banyak kesempatan untuk menambah gol namun peluang yang didapat masih mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan Barito Putra termasuk peluang dari tendangan penalti pada menit ke-90 dengan tambahan waktu 15 menit sayangnya Marco Mota yang jadi eksekutor gagal melaksanakan tugasnya setelah tendangannya melayang tinggi di atas gawang Aditya Harlan pada babak kedua kami berusaha untuk mencetak gol tambahan dengan terus menyerang tendangan penalti seharusnya mampu mengubah hasil dan Marco Mota gagal mengeksekusinya inilah sepak bola meskipun saya sangat kecewa dengan hasilnya karena kami punya banyak peluang untuk meraih 3 poin tegas pelatih asal Italia itu raihan hasil imbang tak mengubah posisi persija Jakarta di table klasemen klub berjurukan macan kemayeron itu bertahan di posisi ke-8 dengan raihan 15 poin dari 11 laga tak manfaatkan peluang kekecewaan yang sama juga diungkap Maman Abdurrahman menurut Maman persija Jakarta seharusnya bisa menang bila berhasil memaksimalkan kesempatan melalui tendangan penalti pada menit-menit akhir pertandingan pertandingan malam ini hasilnya sangat mengecewakan apalagi ini pertandingan terakhir di seri kedua dan kami tidak bisa memanfaatkan peluang pada akhir pertandingan saat mendapatkan penalti ucap Maman namun inilah sepak bola apapun bisa terjadi pastinya ini akan menjadi evaluasi buat kami dan akan kerja keras lagi pada seri ketiga tegas pemain berusia 39 tahun itu unggul segalanya statistik Liga 1 mencatat persija Jakarta unggul segalanya atas Barito Putra klub berjurukan macan kemayeron itu memiliki 57% penguasaan bola berbanding 43 milik Laskar Antasari persija tampil atraktif dengan melepaskan 12 peluang sayangnya dari 6 peluang tepat sasaran yang didapat hanya 1 yang jadi gol adapun Barito Putra tercatat memiliki 6 peluang sepanjang laga pasukan jajang nurjaman itu memiliki 3 peluang akurat yang hanya menjadi 1 gol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton